Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Suara saya mendengarnya, Ibu. Saya kedengaran, Pak. Bagus, Pak. Kedengaran, Pak. Bagus. Terima kasih. 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 selamat menikmati belum kali Kak katanya kamu masih ujian selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 dengan Jakarta, dengan Simolek, untuk melihat berapa jauh, itu bisa bersinergi. Karena kita memerlukan kumpulan data nantinya, yang kita bisa deteksi per orang, per bulan, berapa fluktuasi daripada keuangannya. Karena kita jadikan startup-startup. Katanya kita perlukan sekolah-sekolah mana yang sudah 5 tahun. Jadi kita ambil sekolah ini, sudah 50-an sekolah yang pernah itu, itu yang kita coba. Yang lainnya, belum, nanti kita pertimbangkan. Karena SPW sudah program hampir 2 tahun. Kemudian kita menangkap mereka menjadi bagian dari satu program yang berkaitan. Thanks, Pak. Nah, kemudian kita juga akan cek. Kapasiswa yang potensi menjadi integrator startup. Karena dari 5 ke 32 sekolah. 5 sampai 15 32 sekolah. Yang 15 ke 20 sekolah. Peta ini kita perlukan. Itu melihat anak-anak potensi yang akan jadi mahasiswa yang akan datang. yang sub-campusnya di situ, di mana dia jadi bagian satu proses dalam pengembangan interprogram. Sekarang, yang perlu kita pikirkan, membuka lapangan kerja, dapat lapangan kerja, fine. Tapi dengan kondisi yang sekarang, dengan COVID-19, itu peta lapangan kerja akan berubah total. Itu saya. kita orang akan ditinggalkan produktivitasnya di rumah. Atau di kelompoknya. Dan orang akan berjualan secara online akan makin jika kebutuhan itu akan disiapkan oleh komunitas dan komunitas. Anda-anda yang jadi peneliti, pikirin bahwa penelitian ini bermanfaat untuk lingkungan. Banyaknya penelitian terdapat dana dari dasit, jangan. Itu aku udah pernah lakukan sekian puluh tahun yang lalu. Memang enak sih yang positif. Tapi sustainability-nya tidak ada. Jadi yang anda pikirkan peneliti yang harus manfaat, yang adalah setelah penelitian itu selesai, anda itu akan meran penelitian itu menjadi spin-off daripada hasil pengolahan anda yang dikasih modal sama Dikti. Noga plan B-nya kalau Dikti tidak dikasih duit, anda juga pikirkan dengan kelompok yang lain dikerja bareng. Istilah kita selalu bilang gini, bersikit teri tapi kecil tapi tiap hari tak kapal, kapalnya kapal kecil. Kalau digedekan kan lama-lama bisa. Dan teri itu tidak ada yang ngintip. Ikan paus banyak yang ngejar. Ikan tongkol banyak yang ngejar. Teri itu kalau dikumpulin proteinnya juga sama dengan ikan tongkol atau ikan paus. ini yang saya kita lihat. Next door. Kalau kita juga tanya, kalau anda menjadi subkampus, sediakan anda menjadi minimal beberapa orang. Tanya sederhana aja, kenapa kita tanyakan? Ngapain orang di situ perlu pendidikan terjangkau yang dekat rumah? Kenapa kita lagi ngembangkan subkampus melalui PENS? Tapi subkampus yang plus enam siamu center. Jadi orang IT yang dia bisa bercocok tanam, dia bisa dengan gambar perang, dia bisa berkembangkan sekolah, dia bisa ngembangkan kantin sehat, dia bisa ngembangkan kesehatan sekolah, dan sebagainya. Jadi ilmu dari enam center itu center itu yang kita masukkan secara bertahap. Dan anak-anak itu kan banyak peluang untuk dia belajar apa saja secara free dari center-center kita untuk mendukung wilayahnya, sekolahnya, lingkungannya, dan desanya. Karena harapan kita anak-anak yang akan datang itu akan jadi penggerak di desa di mana sekolah itu tinggal. Jadi penggerak itu, jadi kalau dia bisa menggerakkan ekonomi di situ, dia dengan ilmu IT dan ilmu yang lain-lain, bisa menginjeksi, memberikan perangan pada warga-warga deksa ini, pakai ini, pakai ini, lebih murah, dan sebagainya. Itu yang kita minta mereka. Sampai saat ini 13 sekolah yang sudah mengambil data ke kita, sampai 250-an lebih. Dan ada yang lebih dari 30, ada yang masih dalam proses DSD, karena kita setelah kegiatan. Terus, next door. Nah, siapa potensi di mahasiswa-nya? Ini, kita juga tanya, alumni institusi, staf varian sekolah, darah katumum, yang lain. Next. Nah, kita ingin tahu penggerak ekonomi di situ apa? Ternyata pertanyaan perdagangan. yang paling besar. Lunar sedikit. Garmen, ya, perkebunan sedikit. MKM kecil. Fit, yang kelihatan dari sini yang paling besar pertanian dan perdagangan. Jadi, di sebagian dari survei dari para ratusan lokasi sisa Indonesia yang kita survei, itu rata-rata pertanian dan perdagangan. Ini, ini peta di lapangan. Apa yang gerakan ekonomi di situ? Inggris, selamat. Nah, kita juga cek aplikasi apa yang dipakai, apakah yang apa aplikasi, satu aplikasi, yang sering dipakai sekolah, karena kita ingin lihat kesediapan anak-anak siswa-siswa di situ untuk aplikasi tersebut. Next. pilihan bidang-bidang yang kita, kita punya enam senter. Kalau dia menjadi bagian PES, mana aslinya yang dia akan baik? Saya sering 27 sekolah. Jadi, 27 sekolah itu yang memilih ARVR, jadi penelusiasi mulai. Kemudian, ada 90 sekolah yang dimilih. Ini dikembangan healthy canteen, dikembangan oleh LNF. Kemudian, urban agriculture, SMA Biotrop juga dibilih oleh beberapa sekolah, 65. paling banyak adalah 128 STEM, ODAN, SIKIM, yang dikembangan oleh SMA Center di Matematik dan SIR. Dan yang maju sedikit adalah yang kaitan dengan FAUD, SMAJJJB, dan Bahasa Inggris Jerman Mandiri ini yang banyak 100. Kita akhirnya memutuskan, siapa yang mau mengembangan ini, kita develop bersama. Dan kita lagi siapkan tentu, Bahasa Jepang, jadi sepertiga dari mahasiswa yang ikut program, ini hukumnya wajib ikut Bahasa Jepang dan selama tiga tahun kalau pulisnya sampai N3 atau N2. Dan kita sudah kerjasama dengan fundasi bahwa anak-anak yang di TKIT ini 5 menulis N5 dalam enam bulan dan N4 dalam setahun N3 dalam dua tahun. Itu kasaran-sasaran kita. Kenapa? karena banyak izinan yang diperlukan Jepang itu. Jadi, untuk masuk Jepang, itu harus pandai Bahasa Jepang. Ini yang kita siapkan mereka untuk berkembang. Anda yang sekarang lagi di dalam mahasiswa, pikirin Bahasa Sing yang kedua. Jangan pikir Bahasa Indonesia bahasa Inggris saja. Lihat setelah COVID-19 ini itu akan banyak lawangan kerjaan di mana-mana. Satu Jepang Jepang yang saya incer. Saya incer karena manulanya makin lama makin besar dan yang muda-mudanya makin sedikit dan lapangan kerja untuk IT dan orang yang berbahasa Jepang. Ini diperlukan banyak sekali. Ini yang sedang kita sasar. kita kerjasama dengan Jawa Barat. Harapan kita ada 100 SMK segala macam kita jari untuk masuk N4. 5-3 bulan sampai akhir tahun itu adalah N4. Ini sesuatu kita adalah 100 SMK di Jawa Barat. Sesuai dengan diskusi dengan Kepala Dinas bulan April dan Mei ini kita akan jalan. Nah ini internet biasa aja yang ada di internet apa aja karena kita ingin lihat kesiapan. Ini kita kejar ada yang punya 21-50 ke atas sekolah-sekolah kalau yang 10-20 itu udah terbutan di dalam itu bingung sendiri aja dia. Oke next nah 4 industri yang ada di sekitar sekolah itu juga kita suruh karena mahasiswa yang akan ke sekolah di situ itu harus menjadi prime mover untuk industri di situ jadi kalau ada industri kondol dikarut atau seberapa jauh itu diripikin sebalik melalui anak-anak itu jadi buka sakit jadi penugasan per semester kemudian dipasarkan selama satu semester siapa yang rupiahnya banyak itu yang tidak dapat nilai bagus salah satu cara mendukung anak-anak e-commerce dan kemudian di tikan artinya sederhana aja berapa kalau lakunya berapa rupiah di buku tapungannya mana itu baru jadi tidak hanya satu orang saja tapi mereka bisa berkelompok bertiga akur pada kita kita mau bertiga oke yang mau kepasaran apa cabai rawit silahkan kemudian polanya apa ini ini oke ini pikirnya gimana begini begini jalankan mulai startnya berapa bulan tiga bulan silahkan proaktif aja semua pakai networknya tapi laporan keuangannya harus masuk di tabungan kalian kalian sehingga nanti kita sebagai bukti buat kalian bagus dan bagai ini adalah salah satu cara mendorong anak-anak itu jiwa entrepreneur next one nah kemudian kita tanya berapa sih biaya kuliah per semester semua itu setuju di angka tiga juta jadi daya beli masyarakat yang kita survei itu tiga juta per semester itu setuju mereka tiga juta memang segitu tapi kita minta anak-anak yang masuk tim kita sekolah itu oke tiga juta tapi nanti kita kurangi dengan omset beberapa nanti mana yang sekolah anak yang terbaik bisa dia bagus sehingga sekolahnya kecil karena pakai lehat pohon atau kita sedang berpikir dua juta plus 10% daripada omset memang polanya beda orang seorang bicara dengan UKT uang kuliah tunggal tapi untuk ini kita coba berpikir agak beda jadi uang kuliah yang bervariasi yang akan memacu anak-anak untuk berusaha dengan baik dan hasil karya anak-anak yang bayarnya pakai ini tidak apa-apa makin banyak akan memacu mereka untuk membiayai dirinya sendiri kita lagi pikir work misalkan 3 juta pokoknya bayar 3 juta tapi harus 8% yang dia bisa masukkan saya bisa masukkan 1 juta saya buktikan jadi saya ditambahin lagi 500 juta jadi saya bayarnya 1 juta ini yang sudah kita berpikir terus next ada di situ kita pertahit dengan cepat untuk perkembangan-perkembangan yang lain sehingga berapa mahasiswa yang bisa kita kerjakan ini karena kaitannya dengan sekolah sudah habis oleh gurunya gurunya habis se-exotic kenapa program ini kita masukkan di PTG karena saya misalkan 10% 30% daripada yang kuliah di situ itu harus membantu sekolah dalam segala bidang sekolah akan mempunyai 30 orang kita 20-10 orang minimal yang membantu setiap hari program-program yang akan datang kita kembangkan bersama next dan jika ada yang sekolah ini ya kerjasama institusi Anda orang bisa lihat saya cuma ada berapa suruhnya terus dan dan pengen tahu kesepakatan saja kalau mereka ya masuk sini ada tangan EMUI untuk jaga angkatan selama 5 tahun semuanya setuju di survei ini adalah untuk melihat seberapa kesiapan yang terjadi next dan peluang-peluang biasiswa dari PMDA biasanya di diap lokal ada contohnya di Tegal orang Tegal dia selalu dapat biasiswa asal orang Tegal peluangnya cukup besar nah ini yang tanyaan mau jadi smart school ASEAN HAP dan sebagainya terdiri kelas tapi jangan jadi network kita jadi network selama 3 tahun selama ada mahasiswa akan kita manfaatkan dan kalau saya angkat yang pertama ini perjalanan saya ada 300 sampai 500 kita akan punya 300 sampai 500 orang di lapangan yang bisa kita gerakan yang sedang kita bahas juga dalam Menteri Desa yang namanya program anak-anak mahasiswa masuk di Desa Patriot Desa atau whatever namanya mereka menggunakan ekonomi-ekonomi daerah sebagainya ini yang sedang kita rancang dan mereka ini program-program yang terus kita kembangkan tutur supaya karena dengan mereka yang masuk dalam program kita harus menjadi tutur supaya karena kita punya pola punya teori anak yang mengajar menceritakan kembali apa yang dia dapat apapun ilmunya pada bidangnya pada kelompoknya ilmu yang didapat separuh itu dengan mengajar dia akan naik separuh lagi jadi dia ngerti 30% saya dengan mengajar dia akan menjadi mengerti 50% dia ngajar lagi dia akan mengerti 75% karena pola ini yang sedang kita terus kembangkan namanya tutur supaya dan sebagainya dan mereka harus memilih tutur supaya bahasa Jepang tutur supaya bahasa Inggris tutur supaya computer tutur supaya apapun juga yang dia sudah kuasai walaupun dia kuasai cuma 5 halaman tapi dia dengan ngajar di kelas dia kita harapkan bisa menambah ilmunya dan kemampuannya ini yang kaitannya dengan industri dan staf industri untuk belajar ini survei yang kita lakukan dan jurusan apa yang diperlukan dari industri dia harus siap untuk membuka jurusan yang sekarang masih terlalu ada bayangkan satu daerah ini ilmunya tidak ada ya sudah buka saja bagaimana dapatnya nanti sumbernya dari beberapa sumber dari CMU Center dari pusat penelitian dan sebagainya masalahnya apa masalahnya ini kumpulin 73 sampai 5 anak ayo selesai masalah ini bagian daripada mata kuliah selesai hasilnya lebih bagus rupiahnya lebih tinggi percepatnya lebih sudah selesai jadi kita di dalam DTKID ini banyak applied-applied program yang solve problem dari lapangan yang tiap daerah akan bervariasi dan kita akan tanya tiap awal semester eh kamu mau mengembangan apa masalah apa yang ada di lapangan berani gak ambil 3 orang mungkin satu kelompok kemudian selesaikan ilmunya macam-macam belajar dari macam-macam kemudian optimalkan dari yang ada ini rancang kemudian jalankan kemudian siapkan berapa efisien efektivitas terjadi dengan DTKID selanjutnya nah ini prodi baru kalau mau dibuka pada sekolah ini kita tanya melengkapi guru atau dosen mereka akan cari beberapa sumber-sumber tapi yang sekarang perkembangan yang terakhir training SDM yang ada dikut SDM baru dikut SDM dan industri yang boleh yang kerjasama ini salah satu tapi pola ini hanya berlaku menurut kami 2-3 tahun ilmunya harus berubah lagi harus diupgrade lagi yang sedang kita kembangkan adalah siapa pun ekspertnya kita minta dia sebagai narasumber dia ngajari contohnya sederhana aja di Jogja itu ada berbah namanya itu ada namanya Mas Sianto 3 jagoan Mas Koi ya sudah Mas Sianto itu cerita A sampai Z dari berbah kita ajarkan pada 10, 20, 30 sekolah yang sedang kita harap kita kembangkan untuk di kanan jadi Mas Koi-nya dari Jogja dan siapa nilainya nilai yang sudah berhasil misalnya dari Sijambe sudah yang aja dari Sijambe standar-nya standar Sijambe yang ngasih sertifikat kita sama Sijambe pola-pola itu yang akan berkembang akan datang pertanyaan saya sederhana aja ada-ada masih satu dosen ilmu Sampai itu bagus mana dengan yang ada di internet canggih mana dengan ada yang di internet dengan ilmu yang Anda ajarkan kalau di internet lebih bagus pada yang Anda ajarkan pikiran pola pembelajarannya pola pembelajarannya diskusi cari 10 list kemudian pembaca misume ketemuannya yang ada diskusi dan solve problem jadi udah zaman yang sekarang bawa ilmu dari dosen ke makan aja karena di internet itu bertebaran ilmu-ilmu yang baru sekarang adalah bagaimana kita ceritik melihat suatu masalah kemudian masalah itu bisa kita selesai bersama gak masalah itu diharga orang gak masalah itu menghasilkan sesuatu gak kalau itu jawabannya ya iya ya lakukan kalau enggak enggak habis gak usah ngapain hanya menghasilkan kertas saja dapat boom naik pangkat gak usah rencayal ya karena ini akan menyebabkan waktu Anda habis waktu habis gak jelas dan sebagainya ini hanya salah satu saran lain jadi kita harus sudah harus pekat lihat lapangan dan asas manfaatnya harus tinggi jangan bangga dengan terhadap paper bangga terhadap karya-karya yang nyata yang dipakai oleh orang-orang dan akhirnya ada efisiennya tinggi dalam suatu next one oh ini hanya saran-saran guru dan sebagainya ini yang akan berubah oke next one oke kira-kira itu yang saya share dengan Anda Bapak Ibu adik-adik apa yang terjadi yang kita amati selama hampir 3 tahun ini survei terakhir saya dalam kira-kira sebulan yang lalu dalam angka untuk mencari sekolah yang terseleksi dan niat kepala sekolahnya niat gurunya siap gurunya dan sebagainya dari 250-an yang kita survei kita seleksi lagi yang terdekat-dekat-dekat saja yang niat itu ada sekitar 50-an yang kita undang 50-an kita siapin draft kontraknya dengan sarat harus ada jalan mahasiswanya terkasih batas waktu sampai akhir April karena Mei Juni Juli akan ada matripulasi langsung full online dari Surabaya dari Bopor dari Jogja dari manapun juga Jakarta dan sebagainya dengan harapan kita itu yang dari survey ini kita sudah bisa ambil keputusan 54 terseleksi yang pasti dia akan masuk dalam sampai hari ini sudah 13 CMK yang mengirim data-datanya yang bisa kita lihat ini akan kita lanjutkan tanda tangan MOU dan sebagainya karena langkah-langkah berikutnya semacam itulah contoh saja bagaimana kita ambil keputusan berdasarkan surabaya online yang terkait karena ini terkait dengan orang angka rupiah network dan lain sebagainya komitmen saya kira itu Pak B yang ingin saya sampaikan suaranya 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 Pak AB halo Don suaranya oke jelas jelas Pak presentasi presentasi selesai kalau ada tanya jawab silahkan saya dengar suaranya Pak oke suaranya hilang Don Pak nah udah Pak dengeran tes tes ya oke oke nah terima kasih Pak Gadot atas paparannya menarik sekali jadi memberikan pekal ke kita semuanya para peserta bagaimana melakukan sebuah aktivitas penelitian di level survei begitu jadi disini tinggal apa namanya akses yang harus ditingkatkan Bapak Ibu bisa melakukan hal yang sama melakukan survei di era COVID ini dengan akses yang ada di sekitar Bapak Ibu semuanya sementara pertanyaan bisa lewat chatting di masing-masing grup begitu nanti akan di deliver begitu dan kita dengarkan paparan dari Pak Wisnu tentang Afinas semoga Pak Wisnu silahkan terima kasih Doni Pak Pak Wisnu sudah baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ibu adik-adik mahasiswa mungkin kalau ada yang mengikuti pada kesempatan ini di 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 COVID-19 ini kita masih dapat bertemu dalam kuasana dunia maya saya ingin sharing terkait dengan bagaimana kita melaksanakan atau melakukan program pengabdian masyarakat kemudian bagaimana kita membuat proposal pengabdian pada masyarakat namun yang pertama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Badot dan Pak Ade yang sudah memberikan waktu untuk menayangkan IDG terkait dengan masyarakat ini saya Wisnu Nurzahyo saya kebetulan juga dari Tugja dan saya 5 tahun di Berlin sekolah di Berlin pada saat itu ada Pak Badot sebagai Halo selamat saya mungkin ya ya terus ya nah kegiatan saya sebetulnya penelitian karena saya banyak di LPBM waktu itu sejak tahun 2004 saya mengawal program pengabdian masyarakat yang ada di PM dan ada di Kementerian Pendidikan Nasional kemudian setelah itu saya banyak membantu mengembangkan program-program pengabdian pada masyarakat di Perbuan Tinggi di Indonesia nah jadi sesuai sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dato tadi mengenai pemberdayaan sekolah kaitannya dengan kompetensinya kaitannya dengan kegiatan burunya dosennya dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat ya kita sangat mendukung sekali dan kita tentu sangat berbahagia sekali kalau Bapak Ibu tetap melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan masing-masing dalam suasana seperti ini karena memang saat ini justru yang dipentingkan adalah penelitian dan pengabdian masyarakat penelitian itu dari kaitannya yang mungkin hasil-hasil dikat Bapak Ibu ya apa yang mungkin bisa dilakukan nah implementasinya penerapannya aplikasinya itu melalui pengabdian kepada masyarakat nah ini yang nantinya kita perlu melihat bagaimana program pengabdian masyarakat depan ini saya flashback ke belakang bahwa pengabdian masyarakat masa lalu itu kan hanya kita memberikan bantuan bantuan kalau Bapak Ibu sering melihat di kampung ada kotong royong ada istilahnya masyarakat hanya obyek kegiatan ada penyuluhan pelatihan pembangunan fisik dananya juga terbatas dan sifatnya bukan investasi yang produktif kalau bagi dosen Bapak Ibu itu kebanyakan hanya mengugurkan kewajiban cukup lah pengabdian masyarakat sedikit saja yang penting bisa naik pangkat penelitiannya saja yang berbanyak itu kurang pengabdiannya nah untuk pengabdian masyarakat saat ini kita ingin masyarakat itu sebagai mitra pembangunan ada sinergi antar program program-program yang diraneng oleh pemerintah oleh swasta biaya industri oleh masyarakat LSM itu saling berkolaborasi kemudian ada inovasi efek yang strategis kemudian juga dikaitkan dengan publikasi dan penerbitan buku-buku dan sebagainya jadi kalau saya boleh sampaikan yang namanya pengabdian masyarakat itu bisa menghasilkan dua poin dan poin poinnya itu paling tidak menghasilkan publikasi membuat jurnal penelitian kemudian jurnal di pengabdian juga bisa membuat video disebarluaskan secara online YouTube misalnya buat YouTube kemudian juga disebarluaskan melalui media masak online juga bisa dan peluang bagi mitra untuk memberikan investasi jadi pengabdian itu ini seperti itu nah sekarang ke depan ini kita sangat merasakan pada saat ada covid seperti ini kemandikan bangsa itu lemah sekali kita sangat goyah sekali pada saat kita tidak ada alat-alat masker tidak ada alat-alat kesehatan tangan dan sebagainya goncang karena apa namanya banyak import kita sendiri tidak mampu membuat barang-barang yang sebetulnya dibutuhkan pada saat-saat yang mungkin sederhana tapi kita lupa tidak menyapa kita malah export kemudian saatnya juga kita mendisiminasikan hasil riset kita apa yang sudah dilakukan selama ini mungkin ada yang kaitannya dengan covid ini ada yang membuat apa namanya hand sanitizer ada yang membuat bilik disinfektan ada yang bagaimana membuat apa namanya kit-kit deteksi klinis dan sebagainya nah itu disinekikan perlu diimplementasikan dengan koridor bidang yang lain nah implementasinya ini melalui kegiatan penghargaan masyarakat dan sehingga nanti harapannya terbuka untuk kerjasama saling melakukan kerjasama baik itu nasional maupun internasional nah ada 4 pilar perubahan yang pertama adalah bagaimana kita luar dari permasalahan ekonomi ya kemudian juga kita bagaimana meningkatkan indeks kompetisi kita ya bagaimana peraturan tinggi mengisi progres-progres sangat panjang yang nantinya akan membawa perubahan ekonomi ya kemudian juga dengan tidak secara langsung nanti akan meningkatkan indeks kompetisi dari kebutuhan tinggi yang harapannya semuanya itu akan meningkatkan daya saing kezateraan masyarakat dan bangsa kita kemarin sudah sering banyak melakukan diskusi Bapak-Ibu mungkin ingat kaitannya dengan revolusi industri nah di pengabdian masyarakat juga demikian jadi revolusi industri di pengabdian masyarakat yang dulu hanya tanpa pampe ya kemudian sudah ada manfaat teknologi sederhana sekarang kemudian ada aplikasi efek yang kita bisa ambil untuk diimplementasikan di masyarakat nah kemudian yang RI40 ini kaitannya penerapan e-text produksi inovasi dan pemanfaatan digital revolusi industri yang kelima itu adalah bagaimana masyarakat ini pengguna digital nah bagaimana Bapak-Ibu melatih mendidik masyarakat ya itu sadar mengenai bagaimana menggunakan digital ini menggunakan smartphone-nya dan sebagainya sehingga tidak mudah di adu domba tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita box dan sebagainya kemudian juga bisa menggunakan internet of things itu untuk misalnya kaitannya dengan ekonomi bagaimana menggunakan apa namanya apa namanya marketplace bagaimana kita kita memanfaatkan teman-teman pengendara gojek itu di saat yang sulit seperti ini kita bisa pesan barang pesan sayuran dan sebagainya aplikasi-aplikasi ini ternyata sangat bermanfaat sekali kaitannya dengan suasana sekarang nah saya ingin menyampaikan risik dasar kewilayah dari pengabdian masyarakat yang pertama adalah kewilayah kita tidak perlu melakukan pengabdian masyarakat yang jauh-jauh kita mulai saja dari lingkungan kita dari lingkungan perguruan tinggi Bapak Ibu Dun ya misalnya yang di Bandung ya sekitar di Bandung kita bumi sekitar kita bumi serang jadi sudah perlu kita harus menjangkau daerah yang jauh nantinya juga kurang monitoring kerapotnya mahal biayanya mahal ya kemudian yang kedua kita sekarang sedang menggali hasil-hasil riset yang bisa diaplikasikan di masyarakat jadi bagaimana Bapak Ibu nanti memiliki potensi-potensi riset yang bisa dihilifisasikan kemudian yang keempat kita ingin ada sinegi multidisiplin kemudian harus ada mitranya yang kelima adalah terstruktur target dan luar capaian yang jelas dapat diukur kemudian yang terakhir adalah berkelanjutan puntas dan bermakna ini gambaran singkat yang Bapak Ibu sudah banyak dapat datanya dari internet dari potensi ekonomi kita ekonomi digital itu sangat kebanyakan sekali sehingga kami harapkan apabila Bapak Ibu perguruan tinggi atau mungkin dari adik maniswa ingin membuat waktu usulan-usulan pengadian itu yang memanfaatkan finansian teknologi ada e-commerce ada apa namanya kalau kita lihat sekarang kan ada platform-platform ada ruang guru ada kodek dan sebagainya kemudian ya itu basisnya internet penting nah sekarang kita masuk bagaimana Bapak Ibu menyusun satu proposal pengadian masyarakat proposal pengadian masyarakat itu berbeda sekali dengan proposal penelitian ya nah kalau kita lihat yang pertama jadi tidak isinya itu tidak boleh seperti proposal penelitian ya apalagi kalau ada kata-kata penelitian yang namanya reviewer itu sudah alergi jadi tidak akan dibaca lagi karena ini pengadian penelitian kemudian tidak boleh lagi ada survei tidak boleh lagi ada dicoba jadi Bapak Ibu diharapkan Ibu sudah punya data yang siap diimplementasikan punya hasil tepat guna teknologi tepat guna siap diimplementasikan kemudian pilihlah judul yang menarik ya sebisa mungkin ada yang e-catchingnya itu apa kemudian yang ketiga analisisnya terukur ya kuantitatif kuantitatif itu artinya peningkatan sebelum kegiatan pengadian dan sesudah pengadian itu ada bedanya bagaimana Bapak Ibu mengukurnya yang sederhana saja misalnya pemahaman misalnya mengenai biogas yang tadinya belum tahu kemudian setelah diberi penyuluan akan tahu mengenai teknologi itu berapa orang yang paham bagaimana peningkatan kapasitasnya peningkatan pemasarannya dari sebelum dan sudah itu diukurnya ukurnya juga ada ada hal-hal yang mungkin kaitannya dengan disiplin Bapak Ibu kemudian memecahkan masalah yang ada di masyarakat wilayah dan kelompok sasaran jelas kelengkapan dokumen yang sesuai panduan jadi kalau Ibu Dikdi Ibu Pengabdian Dikdi Bapak Ibu tidak melampirkan dokumen yang jelas yang sesuai yang diharapkan oleh dari panduan itu kemudian ada efek efek metode alat jelas tepat dan benar ada evaluasi indikator keberhasilannya ada anggaran dan kepakaran tim yang multidisiplin multidisiplin jadi tim dari Bapak Ibu tidak boleh misalnya yang dari ekonomi ekonomi semua dari teknik teknik semua dari kekuruan kekuruan semua jadi harus saling apa namanya berkontribusi misalnya dalam satu tim ada kedua dua anggota ketuanya sudah dari ekonomi anggotanya ya ekonomi dari teknik kemudian yang ketiga dari kuruan misalnya yang ketuanya dari sosial anggotanya teknik dan sebagainya jadi bisa tergolak minimal paling tidak terdiri dari dua makhluk dengan disiplin ilmu yang berbeda kemudian ada keterlibatan mahasiswa nah ini sangat menolong sekali bagi adik-adik mahasiswa karena adik-adik mahasiswa nanti akan dapat memanfaatkan kegiatan pengadaan masyarakat ini juga bisa untuk melakukan kegiatan riset di lapangan sambil mengakti mendapatkan data-data riset di lapangan nah ini macam-macam dari provosal peradian masyarakat ya ada identitas seringkasan penjauhan solusi permasalahan nah ini yang membedakan kalau di penelitian kan disitu tinjuan kustaka disini solusi permasalahan kemudian metode pelaksanaan ada luaran agar capaian nah kemudian nanggaran ya daftar kustaka persetujuan mitra nah mitranya nanti di belakang ada cerita sesuai dengan skim tibahnya kemudian ada babaran inteks yang ditransfer kepada masyarakat selain itu peta lokasi Bapak-Ibu bisa membuat peta lokasi itu dengan google map ya lokasi dari kampusnya Bapak-Ibu ke lokasi kegiatan pengabdian masyarakat nah Bapak-Ibu bisa saya sampaikan kesalahan umum di dalam proposal pengabdian masyarakat kebanyakan itu tidak ada mitra atau mitranya tidak sesuai ya jadi ini yang yang krusial terkadang Bapak-Ibu mengajukan skim yang kelompok masyarakat tetapi mitranya lebih luas ya itu geliru sementara kalau mitra yang kaitannya dengan Pemda Bapak-Ibu malah menampilkan mitra yang masyarakat kebalik-balik kemudian ada juga dana sharing kadang-kadang yang multidisplin itu tidak disampaikan nominalnya kemudian tidak multidisplin itu 10% tidak melibatkan mahasiswa tidak sesuai panduan dan letaknya lebih dari 200 km jadi kita di program pengabdian masyarakat dikri itu diwajibkan lokasi itu tidak lebih dari 200 km alasannya supaya kita tetap sokus di lingkungan kita masih masih sudah dulu yang jauh-jauh nah Bapak-Ibu semuanya proposal pengabdian masyarakat ini semuanya dapat diunggah secara online di program namanya Simlip Takmas Sistem Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diperolah oleh Dikti jadi itu ada nah Bapak-Ibu yang pertama bisa mencermati kalau dari usulan administrasi ini tidak lengkap proposal Bapak-Ibu itu langsung ditolak ya apa itu syarat administrasi nanti saya jelaskan salah satunya yang tidak multidisiplin tidak melibatkan mahasiswa keluaran jurnal keluaran media masa video tidak jelas ya itu langsung ditolak kemudian kalau itu sudah memenuhi syarat masuk ke usulan substansi ya kalau usulan Bapak-Ibu lolos ini masuk ke substansi setelah itu di ranking Bapak-Ibu jadi dalam ranking ini kelihatan sekali Bapak tidak ada perbuahan tinggi yang besar tidak ada perbuahan tinggi yang kecil karena nilainya itu di ranking sesuai capaiannya jadi perbuahan tinggi yang kecil dari perbuahan tinggi swasta itu malah sekarang banyak yang mendominasi judul-judul proposal pengabdian pada masyarakat dibanding dari perbuahan tinggi negeri karena memang banyak yang tidak mengunisahat di penelitian hingga masuk di pengabdian nah ini mereka banyak masuk ke skim pengabdian pada masyarakat nah setelah itu Bapak-Ibu langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah Bapak-Ibu memeriksa Google Scholar Google Scholar ini penting sekali untuk bagaimana Bapak-Ibu memperbaiki atau melihat profil dari Bapak-Ibu Bapak-Ibu mengajukan proposal pengabdian masyarakat mestinya CV pengabdian masyarakatnya juga harus baik potretnya harus baik rekodnya harus baik nah bukan rekod penelitian kalau penelitian proposalnya ya tapi kalau pengabdian ya pengabdian nah bagaimana kalau Bapak-Ibu memperbaiki foto pengabdian itu kita dapat lakukan dengan mencari aplikasi di Google Scholar itu Google Scholar kemudian dicari secara manual kemudian ketikan kegiatan dari Bapak-Ibu mengenai pengabdian masyarakat nah setelah diketikan masuk disitu muncullah di profil Sinta dari Bapak-Ibu nah disitu akan muncul bahwa pengabdian masyarakatnya Bapak-Ibu itu akan kelebihan karena kebanyakan Bapak-Ibu kalau penelitian kan otomatis ada skokus ada citasi-citasi dari yang lain itu masuk di Sinta tapi kalau yang pengabdian jarang sekali yang masuk karena itu harus memperbaiki dulu sifrinya setelah itu Bapak-Ibu menulis proposal dalam bentuk work kenapa dalam bentuk work karena kita bisa mengoreksi memperbaiki dulu jumlah katanya berapa itu harus koreksi sekarang kan sudah terkata bagian-bagian dari proposal itu kemudian jangan lupa lampiran ada persediaan metra metra 6.000 dan sebagainya nah setelah itu benar semuanya tindakan satu persatu ke simpli takmas halaman di simpli takmas itu kemudian satu persatu kemudian disitu ada paduannya Bapak-Ibu bisa mengikuti next 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 sehingga akhirnya selesai sudah di upload di simpli takmas ini identitasnya saya kira Bapak-Ibu sudah tahu semuanya nah ini contoh evaluasi administrasi yang program monotaur tidak tim pengusul memiliki kompetensi multidisplin atau tidak kalau tidak itu langsung out tidak didanai karena tidak lolos administrasi ketua pengusul mendapatkan pendanaan PKM misalnya kalau lebih dari tiga kali sudah tidak boleh kemudian mitra sasaran jaraknya kalau lebih dari dua orang tidak boleh dokumen mitranya lengkap tidak usulannya per kata itu ada tidak nanti reviewer akan mengecek jumlah kata-kanya itu nah kemudian setelah itu loloslah ke evaluasi usulan yang merah ini adalah mengenai track record Bapak-Ibu jurnal dan sebagainya HKI dan sebagainya nah kemudian yang hitam ini barulah nilai-nilai dari proposital Bapak-Ibu itu dilihat semuanya luaran juga harus langsung ditampungkan di situ jurnal yang di situ apa diunggah di Youtube videonya kemudian media masanya sebutkan apa ada juga setelah itu administrasi yang mau beritahu tapi hampir sama kriteriannya nanti Bapak-Ibu bisa melihat di tayangan saya saya lanjut saja ke persyaratan yang lain misalnya untuk Bapak-Ibu dari apa namanya pergeruan tinggi yang kluster pengabdiannya itu binaan itu nanti ada scheme misalnya yang PKMS jadi untuk latihan dulu itu PKMS dananya 25 jutaan untuk yang scheme monotahun melibatkan mahasiswa 4 orang yang multitahun kemudian yang monotahun 2 orang multitahun ada 4 orang yang monotahun itu 2 orang kemudian penerapan efek dari hasil pemilihan ini perlu diprioritaskan nah warah yang wajib saya sudah sampaikan jurnal pengabdian masyarakat yang beri SSN atau proceeding dari seminar pengabdian masyarakat kemudian ada artikel media masa kemudian ada video tadi dan peningkatan level keberdayaan peningkatan level keberdayaan itu meningkat pendapatannya meningkat pemahamannya meningkat partisipasinya meningkat efisiensinya meningkat pemasarannya dan lain-lain yang multitahun hampir sama hanya saja dalam bentuk jurnal yang tidak dikelola di perturuan itu jadi harus jurnal di tempat perbanding yang lain nah kita mulai dari program kemitraan masyarakat yaitu yang pertama itu PKM ini skip yang paling sederhana baik itu ini meningkatkan tujuannya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat kemudian menciptakan kenyamanan meningkatkan kekerampilan membaca menulis kekerampilan yang dibutuhkan ada soft skill dan hard skill kelompoknya juga sederhana PKM ini hanya satu kelompok masyarakat bisa PKK Bos Yandu Kermasa Masjid Orang Taruna RT RW Sekolah dan sebagainya yang kedua adalah kelompok masyarakat ekonomi produktif atau industri rumah tangga dengan empat karyawan keluarga milik kelompok tani kelompok ternak kelompok nelayan kelompok usaha dan lain kemudian yang berikutnya adalah kelompok masyarakat yang mengarah ke ekonomi produktif mungkin di masyarakat tidak ada yang kerajinan yang dikelola oleh dasar Wisma ada ibu-ibu PKK atau kelompok tani lainnya paling tidak ada lima orang di dalam satu kelompoknya ini kriteria kelompoknya jadi jangan menjuru ya PKM itu kelompok kecil kelompok masyarakat yang kecil bukan kelompoknya desa bukan kelompoknya sekolah yang lebih luas tapi kelompok kecil sekolah boleh tapi akan lebih baik kalau dalam bentuk kelompok kerja guru untuk anak-anak SD untuk guru SD kelompok usawarah guru mata pelajaran itu untuk guru SMP dan SMA atau SMK itu MPMP misalnya itu contoh-contoh saja jadi kemanfaatannya lebih luas nah dananya ini 50 juta untuk PKM sementara yang PKMS yang stimulus itu 25 juta ini waktunya 8 bulan permasalahan yang ditangani minimal 2 masalah misalnya pelitikan dengan ekonomi lingkungan dengan ekonomi sosial sosial budaya dengan apa namanya ekonomi misalnya seperti itu ini contoh judulnya PKM pemberdayaan kelompok wanita nelayan dalam pengembangan produk olahan berbasis ikan jadi penulisannya judul sederhana kalau PKM sebutkan aja yang pertama PKM kemudian yang kedua adalah kelompoknya misalnya kelompok wanita ini nelayan yang ketiga itu apa eye-catchingnya apa disitu olahan produk basis ikan kemudian yang ketiga adalah lokasinya di mana sebutkan desa kapalian PKM kelompok peternak dalam pembuatan pakan berbasis jimbah pertanian kondustri jadi bapak ibu bisa lihat di gambar ini sudah ada kiteknya kiteknya apa bagaimana membuat pakan bahkan dengan teknologi sederhana dengan mesin sederhana pengoleh pulet atau mungkin membuat satu mesin-mesin yang nantinya bisa digunakan untuk menjeladikan blok dari pakan tenang penerapan teknologi pembuatan kompos misalnya ini kemudian kelompok petani dalam pembuatan pestisi dan abadi misalnya kemudian PKM burung matematika SMP misalnya dalam menyusun bahan ajar matematika berbasis software itu juga bisa kemudian PKM kader kesehatan berbasis terapi hebat di pondok pesantren jadi bapak ibu bisa menjalin mitra dengan pondok pesantren pantiasuan itu juga bisa PKM aplikasi software penyusunan perencanaan pembelajaran paut untuk guru-guru paut misalnya selama ini kan hanya monoton sementara anak didiknya umur sejak kecil sudah memegang smartphone jadi sekarang sudah era milenial mestinya juga gurunya jangan ketinggalan oleh karena itu perlu juga diajar berlatih bagaimana melakukan apa namanya pemberdayaan masyarakat berbasis digital PKM ada keselamatan kesehatan kerja PKM kaitannya hidroponik untuk pertanian jilahan sempit di perkotaan misalnya kemudian ada juga PKM penanggulangan kenakalan kemaja anak-anak ketergantungan dengan online dan sebagainya nah ini hampir sama yang skim yang kedua stimulus PKMS program peningkatan ini yang untuk perbandingi plaster binaan jadi ada 4 plaster binaan kemudian ada memuaskan kemudian ada mandiri jadi itu contoh-contoh plasternya nah Bapak Ibu bisa lihat yang PKMS ini malah lebih sederhana lagi ekonomi yang produktif ini masyarakat yang belum produktif ekonomi yang ingin menjadi perusahaan hanya 2-3 kelompok orang saja dalam 1 kelompok masyarakat yang tidak produktif masyarakat biasa itu juga bisa di PKMS dan hanya 25 juta dan yang ditangani cukup 1 masalah saja misalnya ekonomi masalah sosial masalah pendidikan dan jaraknya maksimal 110 ini contohnya hampir sama dengan program-program yang baik nah ada juga program kuliah kerja nyata jadi Bapak Ibu di era COVID-19 ini sebetulnya tidak menutup kemungkinan adik-adik mahasiswa tetap melakukan kuliah kerja nyata ya Bapak Ibu sebagai pemimpin lapangan dosen di lapangan itu bisa memantau secara online bahkan kadang-kadang ada yang dibeset KKN itu menjadi KKM karena kuliah kerja nyata itu menjadi kuliah kerja maya karena tidak kerja di masyarakat secara langsung tapi secara maya tapi Bapak Ibu bisa tetap berinteraksi dengan masyarakat melapui handphone dengan smartphone dan sebagainya mengajak mitranya pemuda untuk tetap tinggal di rumah orang tua bagaimana supaya tidak bosan dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa dilatih melalui dari online ini kalau kuliah kerja nyata ada dananya 50 juta juga melibatkan 20 orang mahasiswa jaraknya tetap 200 juta ini contoh pendampingan pembuatan instalasi biogas misalnya membuat pakaan tenang membuat yoga dan sebagainya kemudian pendampingan bugidaya pagi kuku organik kemudian ada juga menuju desa mantren yang berkelanjutan sustainable village misalnya disitu bagaimana membentuk kader-kader ketahanan pangan ada ketahanan kesehatan kelihatan sekali pada saat musim wabah seperti ini ketahanan kesehatan kita itu raku sekali struktur sosial yang ada di masyarakat itu raku sekali jika Pak RT yang menjabat itu kadang-kadang bingung mengajak siapa yang harus diajak ini dalam situasi Pak Matam yang istinya ini saat yang baik bagaimana kita membuat satu program yang tanya ke depan itu di lingkup desa lingkup RW lingkup RT itu tetap eksis tetap tahan dalam situasi yang harus tinggal di rumah kemudian juga ada mitigasi bencana ini banyak diminati oleh pertuan-pertuan ini kaitannya daerah-daerah yang memang kawan bencana kalau kita lihat Budawa Barat Selatan Harut itu longsor ya Bandung itu banjir di langganan kemudian di daerah Banten itu ada tsunami cil dari Krakatau itu dan ada banjir di Nebah jadi banyak masalah yang terkait dengan bencana-bencana ini sebenarnya saatnya kita mengerahkan kuliah kerja nyata apa namanya peduli bencana KKNPB kemudian kita bisa mengangkat air yang daerah keringan daerah yang kering itu di musim-musim kemarau seperti di Gunung Idul di tempat saya itu airnya sulit tapi ada juga hasil riset dosen yang bagaimana mengangkat air dari bawah kanan ke atas kemudian di situ dialirkan ke warga kemudian pada masa musim kemarau itu menggunakan solar cell saat musim penghujan menggunakan diesel dieselnya dari biodiesel jadi ini dilihat ada tanaman apa namanya jarang yang gunakan untuk biodiesel kemudian kita bisa bagaimana pemberdayaan masyarakat pengelolaan sampah mandiri dari lingkup kita yang kecil kadang Bapak Ibu melihat dalam skop yang kecil saja kesulitan pada utang sampahnya itu tidak jalan nah mestinya sampah di tiap-tiap warga itu sudah dipilah dulu mana sampah organik mana sampah yang harus bisa diolah kembali jadi mulai dunia lingkup yang kecil itu kemudian nanti bisa diolah lagi nah ini diberdayakan bagaimana proses selanjutnya misalnya yang dari sampah basah untuk kompos sampah kertas itu nanti bisa digawal ulang seperti apa aleng itu bisa nanti dibuat satu produk perajinan yang lain kemudian himat energi pemberdayaan masyarakat di dalam himat energi program himat energi kemudian ada juga wisata nah yang paling banyak kemarin ini adalah judul-judul kaitannya desa wisata jadi bagaimana Bapak Ibu menyiapkan desa mada di Wattro KKS desa wisata nah desa wisata itu kan kuncinya ada tiga ada yang dilihat disitu apakah kemanjangan alam apakah itu ada kesenian budaya atau yang secara buatan misalnya kalau di Jogja itu ada tebing yang dibuat dipahat reksi namanya itu menjadi menarik itu buatan atau ada mangeruk kemudian itu ada jembatan ada di daerah Kurozo itu dengan bambu dan sebagainya itu membuat menara Eiffel ada jembatan dan sebagainya membuat spot-spot untuk foto sel jadi ini menarik sekali untuk kegiatan kakek kemudian yang kedua ada yang dinikmati kalau di sana kan capek ada yang dimakan makanan Bapak Ibu mengajak masyarakat sana membuat mengolah makanan-makanan berbasis dari lokal kemudian yang ketiga ada yang dibawa pulang yang dibawa pulang apa? ekonomi kreatif ada kajinannya disitu oleh-olehnya ada paos ada sindera mata ada buah ada produk-produk dari pertanian lainnya makanan dan sebagainya nah ini jadi kunci-kunci ini kemudian bagaimana Bapak Ibu memasakan melatih bahasa bahasa Inggris bahasa asing yang lain seperti Jepang Jerman yang lain jadi banyak hal yang bisa didahir dari ekonomi digital ekonomi kreatif dari masyarakat nah kalau program ini adalah yang keempat program penangkapan ITEC pada masyarakat ini hari tekatnya adalah dari BIKTI nanti akan memberikan mandat dari BIKTI pada kembali ke tempat yang punya potensi ini saya kira saya lewati saja nah kita masuk ke multi tahun yang pertama adalah program pengembangan produk umpulan daerah kita singkat PBBUD itu multi tahun 3 tahun jadi Bapak Ibu bisa misalkan usulkan tahun pertama tahun kedua tahun ketiga tahun pertama apa yang akan dibuat itu basisnya adalah dari umpulan daerah setepat nah disitu ada peningkatan kualitas produk mengenalkan daya tarik umpulan yang lebih luas berpartisipasi aktif untuk keberlangsungan warisan budaya rekal mempercepat diskusi teknologi dan manajemen berbanding ke masyarakat dan juga mengembangkan proses link and match dengan kebunan tinggi perindustri dan pemda dengan masyarakat yang luas itu skim yang dulu itu sebetulnya ada skim PPPE program pengembangan produk ekspor dan Highlink linkage program itu Highlink antara perubahan tinggi industri dan masyarakat sekarang berubah menjadi skim PPPE nah triambulan daerah itu yang mengunggulkan bukan bapak ikut diri tapi yang mengunggulkan itu pemda sudah ada selama ini dari rindak kok mengunggulkan apa mungkin dari dinasih pariwisata mengunggulkan apa jadi ada daya saing yang tinggi di pasaran jangkuhan pemasarannya bisa luas dalam dan luar segeri ada ciri khas daerah tempat melibatkan tenaga kerja bahan bakunya memadai dan tidak merusak lingkungan ini kriteria bulan daerahnya kemudian mitra PPPUD ini adalah kelompok mitra usaha operasi misalnya atau UMKM yang sudah berjalan minimal satu tahun jadi tidak boleh kita membuat yang sudah baru tapi kita cari yang kita sudah punya angan-angan oh disana sudah bagus tapi masih perlu di improve misalnya dari sisi produksinya dari mesinnya dari kelompoknya dari ekonominya akuntansinya dari sisi permasakannya bagaimana dari sisi pemasarannya dari sisi kemudian yang lainnya ini ada ciri khas lokalnya potensi yang lebih luas dan lebih luas ini dananya cukup banyak satu proposal itu 150 juta dengan omset dari UMKM itu paling tidak 150 juta juga per tahun melibatkan karyawan paling tidak 6 orang jadi sudah ada usaha dengan 6 orang omsetnya satu tahun itu 150 juta nah jangka waktunya 3 tahun kebiatan ini seluruhannya maksimal 150 juta kontribusi jangan lupa ini ada dana kontribusi dari mitranya 10 juta per tahun misalnya untuk kegiatan ini dia sudah menyiapkan lahan tempatnya apa namanya etalasenya dia sudah ada tempat-tempat alat-alatnya segera tapi masih perlu teknologinya segera ini ada bantuannya contohnya adalah yang misalnya diusulkan oleh Universitas Sudara Sudirman ini weenai di Onosobo ya ini kaum pengetiknya dari binas perdagangan peperasun di 컨osobo kemudian saya beli contohnya ini teman-teman dari Unsung dia mau buat preseibering ini ada teknologi tahun kedua dia mau buat palpi masinnya ya Nah, kemudian tahun ketiga ada jenis sentribugal dan sentribugalnya, sentribusnya. Jadi, setiap tahun harus ada alat bantuan dari program ini yang diserahkan kepada masyarakat. Nah, kemudian yang tinggal dikemas di situ bagaimana aktivitas produksinya, aktivitas pemasarannya, yang lebih luas lagi, packaging-nya, higienisnya, sertifikasinya, alat, dan sebagainya. Ini bisa didampingi dari program ini. Kemudian yang banyak juga dilakukan adalah misalnya batik. Batik ini misalnya diundik, itu teman-teman dari undik ini mengangkat batik-batik dengan pewarna alami dari sekitar kita. Dari bermacam-macam tanaman, itu bisa diangkat menjadi batik, pewarna alami. Dan batik ini ternyata juga harganya lebih mahal dibanding batik yang pewarna buatan. Ada teman dari undik itu membuat batik yang mangrove. Dari daun-daunan dari mangrove. Ternyata itu mahal sekali dan juga nanti turis-turis dari cepat. Kemudian yang sekarang sedang meneranin misalnya di Bandung, di Jawa Barat itu kopi. Berdaya kopi, bagaimana mengolah produksi kopi, mendampingi masyarakat di dalam menanam kopi, pengolahannya, bagaimana sehingga diproduksi kopi-kopi yang kualitas tinggi. Sekarang kan baru menjamur ini, kopi-kopi ini. Meskipun ya sekarang sedang diharap ya, tapi kita harapkan ada sakit lagi setelah wabah ini selesai. Kemudian ada sirup margisal, itu contoh-contoh pakai PPUD di bulan daerah. Dan di Pulau Merogo ini ada kambing Itawa. Kambing Itawa, peranakan Itawa, itu bagaimana budayanya, bagaimana manfaatnya produk-produk dari susu kambing tadi, membuat permen dari susu kambing, kemudian membuat susunya di packing gitu, packagingnya dengan baik, biar bisa diawetkan hingga dijual lebih jauh lagi. Kemudian kalau di Sumatera Barat itu rendang, rendangnya macam-macam, rendang dari ayam, bahkan untuk yang vegetarian saja rendang dari bunga dari pisang itu, ciptung dari pisang itu, itu bisa juga rendang. Rasanya juga seperti, hampir seperti, apa namanya, rendang keculan, kita akan terkecoh. Nah ini cari capapaya tadi, kemudian ada juga yang stripping tingkong dari telah pohon ini, dibuat stripping aneka rasa. Nah ini yang badai, kita menyiapkan dari desainnya, alatnya bagaimana, kemudian pewarnaannya seperti apa. Ini juga bisa. Nah ini juga contoh-contoh dari sutra, ulat sutra ini, biasanya kan dari ulat sutra ya, tapi ini ulat ketelah pohon. Itu bisa juga digunakan untuk menjadi bahan untuk kain. Ini dari Universitas Badik, Surakarta. Nah teknologinya itu bagaimana, alat pemintalannya, alat kemudian pendidayanya, ulatnya, atau siapa. Nah ini kalau di Bali, ini kita lihat ada produksi semuanya dari salak, ya. One village, one product misalnya. Ada salak kawain, ada pias salak, botol salak, ujak salak, kumpul ujak salak. Semuanya basisnya salak sampai kopi buji salak. Kemudian kulitnya itu juga bisa dibuat kakinan. Jadi ada desa di Kabupaten Arangasem itu zero waste. Semuanya menggunakan produk-produk dari salak. Limbahnya tidak ada, karena semuanya dimanfaatkan. Kemudian kalau di Aceh ini terhadap jenis rencong untuk souvenir. Fakultas Tekniknya itu membuat alat mencetak souvenir ini. Biasanya hanya sehari dapat 1-2, kemudian menggunakan cetakan itu satu hari bisa 200. Sehingga lebih cepat. Dan jangkauan pemasarannya sekarang tidak menjadi kuas. Itu kalau yang PPPUB. Kemudian kita masuk ke PPK, kewirausahaan. Jadi bagaimana kita menciptakan wirausahaan? Program ini kita mengajak, Bapak-Ibu mengajak mahasiswa di seleksi dari 20 orang itu, di seleksi bagaimana nanti mahasiswa itu tergerak hatinya untuk ikut wirausaha. Sehingga harapannya kita mencetak lulusan yang siap, punya usaha. Jadi setiap tenan ini disepati individu atau kelompok, dan diberikan setiap tahun. Kemudian dana dari BRPM, dari BG itu 150 juta. Kontribusi perbuatan tinggi minimal itu 20 juta per tahun selama 3 tahun. Persyaratannya, dosennya itu ada. Paling tidak dosennya harus punya latar belakang ekonomi di sini. Salah satu timnya. Jadi mungkin jadi ketua atau anggotanya itu yang berlatar belakang dari ekonomi. Ini luarannya. Nah misalnya program pengembangan kewirausahaan di Unsut ini. Ada Sasuke. Basisnya dari susu semua. Ada yoghurt, ada esprin, ada macam-macam. Masuk-macam itu menjual program-program ini sangat diminati. Karena mereka juga mendapat income dari pendapatan dana ini. Kemudian juga bisa membuat souvenir untuk pengantin misalnya. Bisa ada kaos presetan, ada hijab, ada pusana muslim, dan sebagainya. Atau yang kulinik itu juga bisa. Kemudian yang jasa juga bisa. Ada salon, kecantikan, kemudian penjahit. Ada juga yang reparasi handphone. Jadi kita melatih ada di mahasiswa bagaimana nanti punya kontor. Atau punya anak buah yang nanti berjaga di kontor seperti apa, dilatih itu. Bagaimana apakah nanti bisa melakukan atak lola di dalam kegiatan perusahaannya itu. Bagaimana memasarkannya, bagaimana menjadi lebih baik itu bisa mendatangkan motivator. Itu yang PPK, program pengembangan pengera usaha, basisnya adalah mahasiswa. Sekarang adalah basisnya di kampus, yaitu PUPIK, program pengembangan usaha produk intelektual kampus. Jadi sebetulnya intinya ini adalah income generating unit di kampus. Jadi Bapak-Ibu bisa memanfaatkan pusat-pusat suji yang ada di kampus. Pusat produksi, pusat konsultasi, pusat desain, pusat pelatihan, pusat perbaikan, pusat perawatan, pusat penelitian. Semua itu bisa diberdayakan dengan dana dari dikti ini. Nah, dananya itu 200 juta per tahun. Dari perbuatan tinggi itu 30 juta. Mungkin dalam bentuk sehari tempat, sehari fasilitas, mungkin juga sehari listrik dan sebagainya. Jadi ada setiap tahunnya ada 30 juta dari perbuatan tinggi. Nah, dana diktinya maksimal 200 juta. Nah, jadi cukup bermanfaat sekali. Misalnya ada perbuatan tinggi yang sudah menghasilkan asap cair. Kemudian bisa dijual. Jadi saya kurang tahu untuk apa asap cair. Kita lihat misalnya yang kaitannya dengan tanaman anggre. Bagaimana perbuatan tinggi, pusat suci, misalnya yang menghasilkan tanaman anggre dengan kultur jaringan. Bidaya anggre, kultur jaringan. Jadi bisa dijual lebih luas lagi. Kemudian yang basisnya kesehatan, ada pusat kajian visi kesehatan. Ada klinik hitam anak sehat. Ada klinik tumbuh kembang anak halita. Ada paut di perbuatan tingginya itu. Berarti ini bisa diusulkan. Nah, tapi tentunya yang punya cerita sendiri yang membedakan dengan pusat-pusat yang di luar. Artinya di luar itu di luar perbuatan tinggi itu sebut. Misalnya perlindung kubu kembang atau paut ya, pautnya itu yang membedakan itu apa? Dengan paut yang ada di sekitarnya. Jadi kubulannya apa? Sesuai dengan kisi-kisi dari pautnya tinggi itu sebut. Kemudian ada juga yang membuat bagaimana program khusus bahasa Inggris. Ya, ini misalnya di Politeknik Sambas, misalnya. Kemudian usaha pembuatan perpautan kubuat dan lewat. Kemudian Politeknik Negeri Ambon, ini pengembangan unit pelayanan jasa publik. Itu juga bisa diajukan di sini. Bagaimana membuat software-software akuntansi, bagaimana Bapak-Ibu mungkin menyiapkan laporan-laporan. Ya, ketahuan itu kan banyak pembuatan yang kesulitan membuat laporan. Kita bisa bantu. Satu-satu itu bisa membantu. Kemudian di Universitas Islam Indonesia itu ada Sarkipak. Ada Bapak-Ibu mengenal toko modern kan ada Intumart, Alfamart, ini Sarkimart. Ya, ini basisnya apa? Ini ada di UII Yogyakarta. Nah, kemudian kalau di Kendari itu ada Pak Lukasenik, dia punya usaha membuat pemotong kubuat meniris minyak. Ya, ini banyak diajukan oleh Politeknik ini. Ya, Politeknik di Palembang, Kalsri, ya. Kemudian di Kolban, kemudian di Pans, ya. Itu banyak membuat alat-alat untuk bisa dijual. Ya, pemotong triping, bahan untuk kompos, penyangrai kopi, kacang kemiri, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang politanik kelautan. Ya, kaitannya kelautan itu membuat kapal, fiberglass. Ya, kapal-kapal jadi fiberglass. Kemudian yang keguruan itu ada sekolah untuk anak autis. Ya, ada misalnya di Kuki, Bandung itu ada anak-anak untuk autis sekolahnya. Nah, itu tadi yang basisnya di Kapus, Bupik. Nah, kita melangkah ke PKW, Program Kemitraan Wilayah. Kemitraan Wilayah ini basisnya adalah kerjasama dengan Pemda. Jadi kalau Bapak-Ibu sudah punya kerjasama dengan Pemda, Bapak-Ibu bisa mengusulkan proposal ini, ya. Dan proposal ini setiap tahunnya Rp150 juta, ya, selama tiga tahun. Nah, syaratnya itu Bapak-Ibu harus ada kerjasamanya dengan Pemda, misalnya ada organisasi perangkat daerah atau SKPD di situ, OPD atau SKPD, ya. Nah, dananya ada dana pendamping dari Pemda atau CSR ini Rp100 juta per tahun. Kita tidak minta dana cash, tetapi sering kegiatan di tempat yang sama. Misalnya Bapak-Ibu melihat di wilayah, di daerah Garut, misalnya, Nah, di sana ada atau tidak program dari Dikti, di sana juga ada program untuk pengentasan kemiskinan di sana. Nah, kita masuk bagaimana model-model kita mengentaskan, apakah basisnya dengan pertanian, atau mungkin dengan perikanan, hasil perkebunan, ya. Nah, ini sharing bersama. Nah, dari Dikti, Rp150 juta, dari Pemda atau CSR, perusahaan Rp100 juta. Ini ada surat pernyataannya. Jadi kita tidak minta dana cash, tapi kita sinergi programnya. Kemudian PKW ini, seperti biasa, harus melibatkan minimal faktoran masifat. Contohnya pengembangan produksi pemasaran produk ready to eat dari unsut, ini Tiwul Mokah di Wonosobo. Itu memproduksi Tiwul instan, bakery Tiwul. Ada kundur Tiwul, ya. Dan ini sudah dijual negara, karena yang membawa itu adalah TKI dan TKW. Jadi sudah sampai ke Jepang, Korea, ke Taiwan, ke Hongkong, yang bawa TKI dan TKW. Bahkan dibawa oleh Jemaah Haji, itu Arab Saudi dijual di sana. Tiwul Mokah ini. Kemudian ini ada yang kaitannya dengan kepernakan, sapi, ada biogas. Kemudian ada yang di Lampung itu basinya bambu. Semua UKM-UKM yang di sana kan kaitannya bambu. Kita bisa masuk di sana. Program kemikiran wilayah. Mungkin ada teknologinya bagaimana mengawetkan bambunya, mewarnai bambunya, memasarkannya, atau membina kelompoknya di dalam membuat laporan keuangan yang lebih baik. Nah ini kalau di Purwalingga itu standar, dan bisa dijual sesuai dengan standar langsung dengan lulisan. Berarti ini banyak diminati. Kalau di Madura ini, dari setelah pohon. Basisnya untuk tapioca. Tapioca ini dibuat untuk makanan. Ada peningkatan nilai tambah dari tapioca ini. NASKIM yang berikutnya adalah PPDM, Program Pengembangan Desa Mitra. Ini basisnya adalah desa, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya desa binaan, itu jangan dibinasakan, tapi justru diangkat, dijadikan mitra. Nah bagaimana Bapak Ibu mengajak mitra desa ini menjadi mitra yang nantinya bisa berkembang menjadi model science-technopak pergantung. Jadi syaratnya PPDM ini adalah ada hasil riset yang dihivirisasi di masyarakat. Jadi ciri khas PPDM ini bukan pelurahan Bapak Ibu. Jadi harus desa. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu desa. Bukan pelurahan. Jadi kalau BKI bisa masuk di kota itu pelurahan juga enggak bisa masuk dari desa. Melibatkan dua kelompok masyarakat di situ. Ada kelompok UKM misalnya, ada kelompok petani-peternak, kelompok dasar Wisma. Nah dana pendamai pergantikan 10 juta, dana dari BRPM dikti 150 juta. Nah jadi nantinya program pengembangan desa mitra ini misalnya terbentuk desa sentra halal desa kerajinan bambu, desa konservasi di tanaman satwa langka. Kemudian desa mandiri energi, desa sentra organic farming, kampung melayan mandiri, desa cagar budaya, desa cagar ayam, alam, dan sebagainya. Ini contoh-contoh luaran-luaran. Misalnya PPDM desa mandiri energi di Kogolingo. Kalau kita lihat di sini kan ada efeknya salah satu dosen di Unibrow ini punya instalasi PLTA atau PLTA air berdasarkan air pembangkit listrik tenaga air yang diberikan ke masyarakat yang memang ternyata belum ada listrik di situ. Nah, kemudian ada desa cinta dalam upaya penerapan jiwa sehat membuat seperti desa wisata untuk brandingnya desa cinta. Ada desa hijau, kalau di Batu Malang ini desa bunga, wisata bunga, budaya bunga yang beraneka ragam, warna-warni bunganya. Kemudian ada juga yang basisnya ikan, di Kurokerto ini ada di daerah Kukusan itu semuanya menghasilkan ikan, kuliner ikan, bidaya ikan. Kemudian ada wisata juga yang mengangkat desa wisata misalnya di Pujon, di Malang juga atau membuat desa sehat. Nah, ini sekarang menjadi penting di era COVID-19 ini desa sehat. Kami warga siaga desa sehat. Apa yang perlu dibuat di situ sebagai desa sehat, nah, ini ada poin-poinnya di situ. Nanti Bapak-Ibu bisa usulkan desa mitra. Nah, desa mitra itu konsepnya Bapak-Ibu bisa membuat dari lima pilar. Yang pertama adalah desa kreatif, menciptakan ekonomi kreatif di desa itu. Yang kedua, desa hijau. Ada penghijauannya, mungkin penghijauannya itu juga nanti mengendatangkan ekonomi, sayuran, misalnya hidroponik, kemudian desa peduli. Di saat wabah COVID-19 ini desa peduli menjadi penting. Kita bagaimana menolong wabah masyarakat yang lain yang terdampak. Ada UDP, ada PDP, kalau kita tidak peduli, padahal-padam kita usir, tapi itu diarahkan. Bagaimana memberikan pemahaman yang baik. Kalau ada yang meninggal, ya jangan ditolak. Bagaimana diproses, supaya segera ditutupkan. Desa pintar, bagaimana proses pembelajaran di era COVID-19 ini tetap jalan dengan online. Desa sehat, tadi sudah saya menyampaikan. Jadi ada lima pilar yang nantinya dapat menjadi penyangga dari desa ekorai. Nah yang terakhir ini, PPM UPT ini adalah hubungan perbuan tinggi, khususnya perbuan tinggi yang tidak memuaskan, unggul, dan sangat bagus. Ini mungkin perbandingi-perbandingi yang pengabdiannya sudah bagus, nanti akan diberikan khusus dari DPRP PMBD. Ini namanya PPM UPT. Dananya juga Rp150 juta. Nah, itu Bapak-Ibu saya sampaikan mengenai skim-skim. Tadi sudah saya sampaikan skim-skim. Nah, di episode yang terakhir ini saya ingin mendampingi Bapak-Ibu bagaimana menyusun proposal, menulis proposal dengan baik. Saya harapkan Bapak-Ibu yang sudah menulis dan mengirimkan secara online itu dapat memperhatikan ini. Karena nanti yang saya koreksi ini pasti akan muncul di sini. saya yakin Bapak-Ibu itu pasti semuanya salah. Karena belum sesuai dengan panduan yang sudah ada. Misalnya kita mulai ringkasan usulan. Ringkasan usulan itu 500 kata. Tidak boleh lebih. Kurang itu ya jangan terlalu banyak. Karena ada nilainya kalau mendekati 495 itu ya boleh masih nilainya bagus. Nilainya jadi 7 Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu isinya hanya 100 kata ya hanya satu poinnya. Apa yang ditulis di dalam ringkasan? Ringkasan itu ya namanya ringkasan ya ringkasan. Ada alinnya satu mengenai analisis situasinya dan permasalahannya. Paling tidak ada tiga masalah. Terdiri dari dua bidang masalah. Alinnya kedua mengenai solusi terhadap masalah. Ada target capaian yang teruk. Alinnya yang ketiga di dalam ringkasan adalah metode dan target-taget capaian. Sebentar tolong Mama tidur lagi itu. Tentu Bapak-Ibu itu tidak masalah. Masalah satu masalah dua masalah tiga. Jelaskan rinci masalahnya. Bukan ada solusi. Solusi satu solusi dua solusi tiga. Jelaskan target dan capaiannya. Masalah satu menyelesaikan diselesaikan dengan solusi satu. Masalah dua diselesaikan solusi dua. Masalah tiga solusi tiga. Jadi kurut. Jadi jangan satu solusinya tiba. Jadi reviewernya juga bingung. Kemudian solusi ini dilakukan dengan metode satu. Solusi dua metode dua. Apa yang Bapak-Ibu tulis di pendauduan cukup dua ribu kata saja. Mengenai analisis situasi kebijakan nasional daerah menampilkan data-data statistik. Mau izin Pak? Slidnya nggak bisa terbaca Pak? Membuat apa namanya analisis situasinya mitranya tapi malah menampilkan tinjauan pustaka. Tidak benar karena nanti cenderung seperti penelitian. Jadi bagaimana kebijakan nasional daerah data-data mitranya. kalau mitranya UKM ya jelaskan UKM-nya. UKM-nya terdiri dari lima orang. Pendidikannya hanya sampai SD. Pendapatannya satu bulan hanya sekian. Jadi jelaskan. Kalau ada data statistik jangan data kasar tapi diolah. Nah di dalam penduduan jelaskan permasalahannya kelompok anggota kelembagaan pengetahuan teknologi informasi permodalan peralatan metode teknologi tepat gunanya manajemennya produksi pengemasan pemasaran sertifikasi semuanya dijelaskan deskripsinya secara lengkap. Solusi permasalahan itu seribu lima ratus kata mengacu pada masalah tadi. Nah tampilkan inovasi dari Bapak Ibu ini dengan jelas itu inovasinya supaya kita berbeda dengan topi-topi pengabdian Bapak Ibu sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu tampilkan hasil risetnya hasil riset itu bisa hasil dari tim dari Bapak Ibu bisa hasil risetnya dari perguruan tingginya dari Bapak Ibu. Sebaiknya tidak dari perguruan tinggi yang lain supaya nanti dari perguruan tinggi Bapak Ibu juga ikut terangkap. Ini bukan berbentuk penelitian. Jadi jangan penelitian ini akan dilakukan penelitian ini akan dicape banyakkan karena hanya copy paste dari proposal penelitian sehingga penelitiannya masih kelasan di situ. Nah ini yang saya maksudkan yang terukur tadi analisa terukur ini jelaskan kondisi sebelum dan sudah program. Jelaskan di situ misalnya Bapak Ibu bisa menyampaikan pemahamannya naik berapa persen, pendapatannya berapa rupiah, partisipasinya berapa orang, produksinya berapa kilo, pemasarannya berapa rupiah, jangkauan pemasarannya berapa kilo. jadi ada perbedaan sebelum dan sesudah. Inilah yang kita sebut dengan tingkat keberdayaan dari masyarakat. Nah kemudian Bapak Ibu bisa menampilkan metode pelaksanaannya. Dalam metode pelaksanaannya ini ditulis secara lengkap. Dihilangkan Pak, mohon maaf. Dua ribu kata juga diskonya. Hanya penyuluan. Tidak boleh penyuluan-penyuluan terus. Pengatian masyarakat itu kan banyak kegiatannya, banyak metodenya. Boleh peningkatan kapasitas anggota, ada permainan, percontohan, simulasi penyujuan penyusunan buku panduan, penyusunan program, pembuatan alat peraga, peralatan, produksi. Jadi sebisa mungkin judul itu tidak menggunakan kata pelatihan atau penyuluan. Nah di dalam metode tampilkan juga dengan klocap. Klocapnya seperti apa. Supaya menarik di situ metodenya. Jelaskan setiap tahapannya, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahap pelaporan dan evaluasinya seperti apa. Jangan lupa indikator keberatilan. Luaran target tadi sudah saya sampaikan, jurnal, pengabian, kemudian ada juga yang terkait dengan luaran non-akademik yang misalnya peningkatan percayaan. Jadi semuanya disebutkan ada nama jurnalnya, bukunya juga, judul-judul buku yang mungkin sudah dibuat di situ, media masanya kemana, Keribun Jabar, Keribun Bandung, atau apa itu sudah disebutkan media masanya. Dunggah di Youtube juga disebutkan ada di Youtube. Jadi Bapak-Ibu di dalam menyusun agaran itu juga harus realistis, visible. Bapak-Ibu tidak boleh mengarang, mengada-ada. atau tidak anggarannya tidak proporsional atau tidak sesuai. Misalnya untuk kegiatan kuliah dan nyata memberikan honor untuk Pak Rektor 5 juta. Itu tidak boleh. Memberikan honor untuk ketua dan anggota sekarang boleh di sini. Bagaimana cara mendapatkan kita honor dari ketua dan anggota kita bisa masukkan di dalam bahan habis pakai. menggunakan laporannya bagaimana? Bapak-Ibu sudah membuat laporan-laporan kewangan ini. Jadi dari kitaran yang dibutuhkan sesuai dengan SPU. Bandar yang dari Kementerian Keuangan itu. Kemudian di dalam RAP jelaskan biayanya itu boleh melakukan perjalanan perjalanan di situ sewa kendaraan juga boleh asal proporsional. Tidak boleh terlalu banyak. Nah, kalau tim pelaksana itu malah dapat di beri honor. Mahasiswa juga misalnya uang saku harian itu boleh. Kita tim pelaksana juga boleh uang saku harian. Misalnya ke lokasi di desa kita mendapat uang saku harian. Makan transportnya itu sudah masuk uang saku harian itu. Itu dari anggaran pengabdiannya. Kemudian dari gambaran e-text yang ditransfer jadi Bapak Ibu dapat menampilkan gambaran e-text itu adalah ringkasan dari metode. Jadi metode yang di depan itu diringkas menjadi 500 kata. Nah di dalam ringkasan Bapak Ibu juga bisa menampilkan gambar procat dan sebagainya. Gambar-gambar teknik itu boleh. Hanya diberikan narasi 500 kata supaya lebih baik. Narasinya itu lebih baik kalau ada gambar. Ini lebih menarik. Procat diagam alir disertai gambar dan juga dalam bentuk PDF. Ini gambaran e-text yang ditransfer. Kemudian lampiran pendukung tadi sudah saya nampilkan pengabdian masyarakatnya program dari Diktir itu biasanya kan 8 bulan. Jadi tidak 12 bulan tapi 8 bulan yang realistis dilakukan. Daftar kustaka Bapak Ibu sebagai dosen tentunya membuat kustaka ya bagus harus yang bagus. Kita terserahkan Pak Wisnu Pak Pak Sisconya ditutup Pak tampilan screennya kelihatan Pak tampilan screennya ketutup coba dilihat di share Pak Pak di share nya itu ketutupan Sisko Pak Pak Wisnu Pak Wisnu Pak Wisnu Sudah ada makanya tadi saya sampaikan Bapak Ibu Pak Wisnu Kemudian Telepon Pak Wisnu surat persetujuan pernyataan mitra itu menteranya 6 tanda tangan dari mitra kalau bisa dibuatkan stempel stempel itu bisa buat di pasar itu ya 25-50 ribu stempel sederhana itu lebih lebih bagus ya peta lokasi Bapak Ibu tampilkan peta lokasi kadang-kadang Bapak Ibu peta lokasinya itu masih menggunakan peta buta itu peta buta dikopi saja tapi supayanya Bapak Ibu kita menggunakan Google Map Google Map dicari lokasi dari perduan tinggi Bapak Ibu ke tempat pengabdiannya tidak boleh lebih dari 200 kilo kalau untuk yang PKMS tidak lebih dari 100 kilo kilometer ya itu langsung di capture gitu kemudian dikirimkan email di print ya lampekan di sini ya peta lokasi dan jaraknya kemudian ada permintaan yang lain itu sesuai dengan scheme-scheme yang ada yang kita akan kalau yang diminta seperti apa nah itu saya kira sudah semua yang saya sampaikan kaitannya dengan scheme dari pengabdian masyarakat kemudian tata cara menulis proposal pengabdian masyarakat bagaimana panduannya Bapak-Ibu bisa mengunduh dari Simlip Takmas edisi 12 ini karena belum belum settle ya di Kementerian Christech mengenai program ini buku panduannya juga belum ada pejabatnya juga belum definitif jadi masih belum ada nanti kita harapkan sebenarnya akan ada panduan yang definitif kalau Bapak-Ibu ada proposal bisa digirim ke email saya dan biar tidak kemana-mana Bapak-Ibu nanti bisa apa namanya cantumkan di dalam email itu Bapak-Ibu dari network jejaring misalnya propertip apa jadi disitu sudah muncul saya akan memandu dari lingkup yang disitu karena ada yang mau dia perbuatan di BN U atau Yogyak PT dan kita paham saya kira itu Pak AB bisa cukup jelas dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Pak untuk apa ranya informasinya dan sudah banyak sekali apa namanya pertanyaan-pertanyaan dari para peserta mungkin sekarang adalah waktunya untuk bertanya begitu saya sampaikan pertanyaan dari dalam satu peserta Pak disitu ya ya itu itu siskonya ditutup Pak Tampilan layarnya ada siskonya Pak ditutup Pak dan pengabdian pengabdian masyarakat yang disetujui kemana harus mengajukan dan melakukan penelitian sekali pengabdian masyarakat dan pelakonnya berapa itu pertanyaannya Bapak satu-satu atau langsung silahkan silahkan oke jadi seperti yang sudah saya jelaskan Pak Wayono tadi kan judul-judulnya sudah jelas Bapak nanti yang yang lebih kecil adalah program penelitian masyarakat cukup sederhana sekarang Bapak hanya punya kelompok masyarakat yang ada di lintar Bapak Ibu atau Pak Wayono tadi ya ditulis sesuai panduan ini ya dan panduan ini ada di Simliptap Mas Sistem Penelitian Pengabdian Masyarakat ya webnya bisa dilihat di Google di di Ristek ya jadi perjuannya seperti itu dananya juga tergantung skim yang Bapak inginkan mau skim yang 50 juta atau skim yang multi tahun 150 juta ya setemuannya tentu ada kelengkapan-kelengkapan yang harus dipenuhi disitu nah judul-judulnya paling tidak Bapak itu yang pertama skimnya skimnya misalnya PKM ya tulis aja PKM program pemintahan masyarakat disingkat PKM PKM apa ya di mana PKM kalau kaitannya dengan guru SMK misalnya ya bagaimana guru-guru SMK itu bertumpul di satu tempat yang kita apa Pak Guyuban guru SMK ya misalnya PKM Pak Guyuban guru SMK di dalam menyusun pembelajaran berbasis online di kecamatan mana atau dosa mana kabupaten mana sudah selesai di PKM jadi seburunya segera tinggal nyusun seperti panduan yang sudah saya sampaikan tadi ringkasannya analisis situasinya metodanya bagaimana dan lampiran-lampirannya selanjutnya dari Bu Sukining Kapareng dari B2M apakah yang disampaikan Pak panduan yang terbaru ya jadi saya belum memberikan yang terbaru karena memang secara organisasi kan di apa namanya di dikti ini kan juga masih belum jelas Ristek kemarin kan kembali ke Ristek kementerian Ristek kemudian diktinya itu kembali ke Nah sampai saat ini yang saya ketahui dari Pak Direktur dari Provoke itu kita masuk tetap di Ristek penelitian dan pengabdian sehingga panduannya untuk sementara menggunakan panduan edisi 12 yang terakhir karena waktu itu Pak Direktur mengatakan nanti kalau dibuat edisi 13 nanti bisa celaka gitu nah ternyata betul yang 13 ini tidak dibuat buat jadi 12 nanti langsung lompat 14 atau edisi 12 revisi gitu jadi Bapak Ibu Pak Ibu ini bisa mengacu ke panduan edisi dari dikti yang edisi 12 penelitian dan pengabdian oke selanjutnya ini dari Pak Iqbal Iqbal Daudin dari Poltex TV nah bagaimana contoh template pengabdian pada mata kat yang sudah pernah mendapatkan Iqbal tahun sebelumnya ini kan kalau contoh-contoh yang sudah ada itu sejak sekarang online itu kan tidak bisa di download Bapak ya jadi kita tidak bisa mendownload proposal yang didanai karena kita pun juga tidak tahu akan mereview punya siapa saya tidak boleh mereview perbuatan saya jadi mungkin contoh-contoh yang lama itu mungkin bisa Bapak Iqbal nanti bisa capri ke email saya tapi mohon karena itu kaitannya dengan properti ya tidak diperluaskan hanya sebagai gambaran saja nanti mohon dapat ditimpang untuk melihat proposal pengabdian yang baik boleh nanti saya share oke berikutnya dari Bu Sari Wulandari Pak mau tanya topik untuk pengabdian ke sekolah itu maksudnya apakah kewirausahaan kampus jika melibatkan usaha mahasiswa jadi pendampingan yang didampingkan dana penelitian tahun ini bagaimana ya Pak kalau 40 T oh baik jadi yang pertama kalau nanti mau membuat suatu kegiatan basisnya sekolah tadi sudah saya sampaikan lebih baik kita bermain di gurunya bukan di muridnya karena kemanfaatnya snowballing efeknya itu lebih besar kalau gurunya yang mengelompok di dalam satu kelompok misalnya kalau SD kan ada kelompok kerja guru kalau yang SMP SMA SMK itu ada NGMP musawarah guru mata pelajaran jadi mereka ketemu dalam satu minggu dua minggu sekali mereka akan membahas satu kegiatan itu kita berdayakan NGMP nya saja berdayakan kelompok gurunya saja bisa juga kalau bahasanya sekolah sekolahnya yang misalnya ada sekolah yang perguruan itu mulai dari SD SMP SMA itu satu perguruan dayasat yang yang sama itu juga boleh ibu bisa mengusulkan yang kaitannya pemberdayaan dunia itu melalui scheme PKM program kemitraan masyarakat tetapi kalau untuk nyerah usaha itu nanti scheme nya adalah PPK program pengembangan kemirausahaan di kapus yang dapat melibatkan 20 orang mahasiswa sebagai talon tenang sebagai talon nyerah usaha dari jadi ini beda scheme nya juga kalau yang nyerah usaha itu multi tahun tetapi ibu juga bisa mengusulkan juga scheme sekolah tadi dengan bagaimana mengelola kantin sekolah bagaimana mengelola toko sekolah misalnya apanya yang perlu didorong misalnya dari sisi manajemennya pemasarannya kualitasnya itu juga boleh itu yang PKM jadi banyak scheme nanti bisa dibaca di tayangan saya tayangan saya ini sudah menceritakan edisi 12 yang terbaru juga nanti kita tunggu tapi kita harapkan tidak berbeda jauh karena kalau berbeda jauh sistemnya juga harus membuat lagi nah kalau untuk dana kemarin ada penjelasan dari pemerintah khususnya dari kementerian bahwa itu dana itu bukan terjun itu dikembalikan ke rumahnya dikembalikan ke rumahnya yang 40 itu dikembalikan ke Bigfoot kembalikan ke Bigfoot tetapi karena era era COVID dananya itu digunakan untuk membantu rumah sakit pendidikan untuk membantu sekolah-sekolah yang kaitannya ada keperawatan kedokteran yang nanti identifikasi membeli APD alat selindungi diri itu sehingga lebih banyak untuk bantuan penanganan COVID jadi jangan khawatir saya mendapat konfirmasi dana yang lukan ini dan tahun depan tetap ada meskipun nanti mungkin saya tidak tahu apakah ada penurunan dan sebagainya yang akan terjadi saya kira itu Pak APD terima kasih Pak APD maka ada banyak pertanian berikutnya adalah apakah di bagian RAP dibuat anggaran untuk ketua dan anggota soalnya katanya ketua dan anggota yang sudah langsung aja tidak boleh jadi ketua dan anggota tidak boleh mendapatkan penurunan tapi kalau uang satu harian ke lapangan itu boleh uang transport juga boleh uang makan juga boleh terus ini dari apa nalain Budero dari tahun kemarin kalau konteks PRD dimamping wilayah mitra PKM apakah tahun ini masih ditentukan daerahnya karena ini menjadi banyak proposal kami yang tidak lolos dibiaya sebetulnya mitra itu kan disesuaikan dengan peningkat pensi dari jatah pengadian jadi jangan sampai lokasinya itu lokasi-lokasi yang sebetulnya tidak perlu jadi kebanyakan perbuatan tinggi itu mengusulkan lokasi yang kota padahal mereka tidak perlu lagi atau skipnya yang salah atau mungkin bapak-ibu tidak melengkapi tadi anggotanya kebanyakan multidisiprinya saya sampaikan banyak sekali kendala atrisikasi yang yang keliru yang salah sehingga tidak lolos tidak lolosnya sebenarnya lebih banyak diatrisikasi di awal sudah tidak lolos sehingga tidak memenuhi apa namanya satu proposal yang oke kemudian dari apa namanya pulisan untuk laporan PKM oh ya untuk PKM kan tergantung dari jubel ibu kalau misalnya kaitannya dengan dengan menilai tingkat keberdayaan itu kan kita bisa menggunakan questioner jadi misalnya ada penyeluan hanya dari sekian guru sekian kelompok paham gak mengenai ekonomi digital mengenai internet misalnya ada yang menjawab belum paham ya sudah setelah dilakukan penyeluan pelatihan diberikan post-test itu boleh penyeluan tetap boleh apa personer tetap diberikan untuk menilai tingkat keberdayaan gimana dari Pak Indah Gumilang Poltex Fiksi bertanya tentang jika proposal PKM saya ada kesalahan atau kekurangan data kalau revisi tidak ada tapi kalau kaitannya dengan data data-data apa kalau data kaitannya CV di situ sudah muncul CV-nya dari Bapak Ibu tidak bisa dirubah lagi sebelumnya karena begitu selesai itu kan sudah dikunci sistemnya jadi tidak bisa diperbaiki perbaikan itu hanya dimungkinkan nanti ada perubahan anggaran Bapak Ibu diminta merubah anggaran misalnya jadi turun atau turun jadi naik jadi bisa dimungkinkan merubah data oke dari berikutnya dari Pak Zainuddin di Gorontalo apakah setiap proposal abitas mono dan multi years begitu harus memiliki inovasi teknologi yang dirancang oleh pengusul misalnya alatnya boleh dibeli langsung atau harus dirancang ya jadi Pak Zainuddin kalau bisa itu ada inovasi dari perbuahan tinggi Bapak Ibu misalnya ada alat yang dirancang disitu tetapi kalau misalnya kita memerlukan satu mesin mungkin katakanlah tidak diproduksi disitu karena perbuahan tinggi Bapak Ibu tidak sesuai dengan bidang bidangnya itu bisa membeli tapi tidak boleh membeli lebih dari 30% dari total anggaran jadi tidak lebih dari 30% dan alatnya itu juga alat-alat yang tidak alat yang canggih alat-alat tetap guna dimungkinkan membeli alat tapi tidak dimunculkan di dalam anggaran itu membeli alat itu misalnya merancang alat membuat alat ini tapi yang membuat orang lain kita membeli tapi di dalam RAP tidak boleh membeli alat jadi harus dipecah dalam bentuk komponen alat itu masih dari Pak Zaudidin analisis dan capaian program harus terukur secara kuantitative dikuraikan secara mendalam bisa perjalan mitra meningkat apakah dikuraikan dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk persen yang nomor tiga bulan berapa usulan di Simirap Tarnas mulai dibuka jadi kalau Bapak Pak Zaudidin membuat proposal itu capaian yang terukur itu ya misalnya produksi sebelumnya hanya 10 kilo nanti setelah ada alat menjadi lebih banyak lebih tinggi produksinya jadi 50 kilo tingkat keberdayaan tingkat kedapatan juga itu berapa rupiah sebelumnya perkirakan aja jadi kira-kira aja kalau misalnya nanti dengan setian mendapatkan rupiah-setian pemasaran juga gitu tadinya hanya di Gorontalo kemudian bisa dijual di Makassar ditulis aja antar provinsi antar pulau ke Jawa atau bahkan keluarga promosinya itu rekan yang jelas jangan secara kualitatif ini akan dikembangkan ini akan meningkat ini akan bertambah itu kan tidak jelas jadi rekan perkiraannya nah perkiraan proposal buka itu mungkin itu sekitar bulan-bulan September sama situasi seperti ini jadi masih masih ada lama jadi siap-siap aja proposalnya yang baik baik Pak Bismillah sambil apa namanya bernafas sebentar Bapak Ibu masih banyak pertanyaan di chat yang belum saya bacakan mungkin Bapak Ibu ingin bertanya langsung tolong sebutkan nama dan lembaganya bertanya langsung saya akan pilih sekitar 6 dulu mohon silahkan Bapak Ibu Pak Wisnu di 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 silahkan Pak Boleh Pak Pak Silahkan Silahkan Siapa Bapak Ibu Pak 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 Silahkan Pak 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 Wisnu apa itu untuk anggap untuk item-item biayanya itu kan di Webex-nya Pak Bapak Oke Pak Mungkin yang bertanya enggak dari Webex kali ya Pak dari Zoom Bisa Oh Ini Pak Bukit Pak Iya Pak Oke Apa namanya untuk biaya persatuan itu misalnya transportasi bensin konsumsi itu satuannya ada enggak Pak ya Pak Wisnu bisa mendengarkan ya bisa Bisa Silahkan Enggak Pak Jadi Pak Nudol Pak Wisnu untuk biayanya persatuan misalnya biaya transportasi biaya makan biaya potokopi itu apakah ada satuannya apa ya bisa mendengarkan Pak enggak saya enggak muncul Halo ini enggak muncul enggak Don Pak Nugro menanyakan tentang biaya satuan Pak untuk transportasi misalkan seperti itu gimana nah itu bukunya itu tebal bisa di download di Kementerian Keuangan hanya perkiraan aja lah misalnya kita membeli sesuatu ya harga yang pajak itu udah masuk jadi tidak perlu membuka buku yang tebal itu kalau memang malas ya tapi bisa harga yang pajak misalnya APK ya sekian honor-honor yang pajak di lokasi Bapak itu misalnya berapa tenaga-tenaga membantu lapangan membentuk membuat alat membeli bambu membeli kayu ya membeli konsumsi snack ya ini jangan jangan terus ditinggikan itu wajar lah misalnya beli nasi yang biasanya satu kotak 15 ribu 20 ribu tidak 50 ribu gitu ya itu yang wajar biasanya reviewer hanya melihat pelajarannya oke ada alamat linknya enggak Pak yang untuk download Pak alamat link untuk download satuannya itu link yang tadi yang depan keuangan oh di google aja di standar biaya umum kementerian kelahan tahun 2020 PMK PMK ya di google link Pak google saya belum nyatet ini belum punya arsipnya linknya oke selain Pak Nugro ada lagi makasih Pak Matur Nuhun ayah Pak Gus Andri ya Pak Gurniawan dari mana ya dari Trisaktif Pak oh ini oke ya mau bertanya Pak ini kaitannya dengan KKM ya KM Perkm nah ini kami masih belum wajib SKS-nya Pak dan masih 2 SKS waduh kalau ngapak kami Pak itu selnya harus wajib wajib oh baik kalau SKS-nya harus 2 atau 3 SKS SKS-nya terserah paling tidak tergantung lamanya kan Pak kan ada standarnya itu kalau 1 bulan ya 2 SKS 2 bulan ada 3 SKS tergantung tergantung baik-baik nanti kita log-log dulu supaya wajib ya harus Pak wajib ini ini penting ini KKM baik-baik itu saja cukup ya oke selanjutnya Assalamualaikum Pak Assalamualaikum ya jadi saya Gus Andri Pak Pak Andri silahkan dari Kota Padang Pak Pak Andri Kota Padang silahkan ya saya terima kasih Prof Prof Wisnu dan Bapak Habis bagaimana saya menanyakan itu kalau kita bikin proposal Pak saya pernah bikin proposal apakah jumlah halamannya ditentukan Pak apakah bisa dengan kurang dari 15 lembar halaman itu sudah termasuk semua sudah inggrut semuanya Pak itu yang saya tanyakan Pak terima kasih Prof Wisnu oke pertanyaan dari Pak Andri Prof Wisnu tentang jumlah halaman dari proposal ditentukan 15 halaman atau kurang 20 maksimal 20 20 ya Pak 20 halaman oh iya baik Pak terima kasih banyak Pak ya terima kasih Pak ya Pak terima kasih banyak berikutnya silahkan Bapak Ibu ada pertanyaan selamat siang Pak siapa mau izin tanya Pak dari siapa dari Damora Pak Damora dimana dari UPN UPN Jakarta oh dari UPN Jakarta silahkan Pak Damora ya ini saya mau tanya ini kan PKM Pak ya kalau untuk ketua PKM nya itu apakah bisa ketuanya S2 kemudian anggotanya S3 baik dari UPN Jakarta Bapak jadi menanyakan tentang ketua kalau ketuanya S2 apakah anggotanya boleh S3 kalau di pengadilan masyarakat itu kan syaratnya hanya minimal S2 ya asisten Awi juga boleh lektor boleh ya ketuanya S2 anggotanya guru besar juga boleh jadi tidak seperti di penelitian boleh asal disiplinnya itu harus terpenuhi minimalkan dua kompetensi keilmuan baik 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 saya lantikan sekarang apa dari chatting apa namanya dari Pak Yudian Sah saya punya apa ini proposal ya saya punya judul proposal untuk PKM implementasi network intrusion prevention system atau NIP dan anipot dengan sistem mobile monitoring pada infrastruktur jaringan seperti kasus diskom info kota seram saya tidak membuat alat fisik tapi saya membantu membuat sistem menurut Bapak bagaimana boleh jadi boleh juga membuat satu sistem tapi kalau bisa disinedikan dengan disiplin ilmu yang lain oleh itu oleh karena itu kan ada pentingnya kalau Bapak misalnya mengaitkan dengan disiplin ilmu yang terkait disitu di bidang IT nanti satu lagi bidangnya apa apa kaitannya dengan ekonomi atau mungkin dengan apa gitu jadi minimal ada dua bidang dikaitkan dengan itu dua bidang masalah gitu itu Bapak oke kemudian komen dari Bu Elizabeth seperti melihat keperaparan dari provisional kami masih banyak yang salah persepsi dalam menyusun proposal pengabdian masyarakat misalnya solusi pemengan masalah masih memasukkan tujuan tujuan ustaga dan membuat judul pengabdian masyarakat masih seperti pelaksanaan penelitian tapi saya sudah email tadi proposal pengabdian saya dan saya senang saya juga di arahan untuk penyempurnaan Pak ya terus sebentar penyempurnaan penyempurnaan Terima kasih. 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 Jadi, Terima kasih. 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 Pak, kami dari Poltekes belum bisa masuk ke ini kan, kami kan binaan di UBT Kementerian Kesehatan kami hanya dapat dana dari Poltekes dari Kementerian Kesehatan belum pernah dan belum berani coba karena pengalaman teman biasanya langsung ditolak, apakah benar begitu jadi begini memang betul Bu saya sudah membina teman-teman Poltekes mereka punya dana sendiri dari Kementerian Kesehatan, tapi kalau Ibu berkolaborasi dengan perbuatan tinggi yang dibawah dikti, itu boleh tapi namanya mungkin bayangan saja itu tidak masuk ke situ karena Bapak Ibu tidak punya ini DN atau apa ini DN-nya ya kalian boleh, itu sebagai anggota boleh tapi tidak sebagai ketua boleh, bagi anggota saja nanti lain-lainnya diselesaikan secara adat Oke Bro, masih ada lagi Pak, saya mau tanya Pak, boleh? Oke, silahkan Bu Linar Silahkan Baik, terima kasih Pak, saya mau tanya apakah dalam PKM juga mengenal adanya roadmap roadmap PKM mengingat saya sudah dua kali pernah mendapatkan pertama IBM, yang kedua PKM tetapi yang ketiga kali ditolak begitu ya yang ketiga kalinya ditolak yang dua IBM sama PKM yang lolos itu komoditinya sama begitu berdasarkan hasil penelitian saya sebelumnya tetapi yang ketiga saya beralih ke komoditi lain nah apakah dalam PKM juga mengenal adanya roadmap Oke Pak, Prof. Nung dari Ibu Umaira tentang roadmap pengabdian apakah diperlukan karena dia mendapatkan dua kali pengabdian begitu Tidak perlu karena nanti di CV akan muncul jadi tidak perlu membuat khusus roadmap tapi CV dari Ibu ini akan muncul otomatis tapi baik, terima kasih Pak jadi boleh ya Pak beralih komoditi juga tidak apa-apa beralih komoditi kan boleh 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 baik baik, terima kasih ada lagi yang bertanya langsung Assalamualaikum Pak Budi Pak dari Bogor Pak izin bertanya Baik, terima kasih Pak Prof Assalamualaikum Wabarakatuh dari Ibi Kesatuan Bogor Prof mau tanya kalau untuk institusi mitra Pak atau instansi mitra misalnya kami ingin membina para pedagang kaki lima di kampung di sekitar kampus nah itu instansi mitranya itu apakah misalnya dinas kooperasi atau bisa hanya cukup dari pengurus area setempat atau bagaimana Prof terima kasih Pertanyaan dari Pak Budi Ibi Kesatuan Bogor kalau PKM itu mitranya itu apakah bisa langsung dari komunitasnya atau lembaganya atau menurut Prof itu bagaimana silakan namanya PKM problem kemitraan masyarakat jadi masyarakat langsung yang terdekat dalam satu kelompok apa itu posyari kelompok peternak kelompok petangi kelompok lansia jadi berupa surat formil ya Prof ya dikuatkan nama kelompok apa namanya yang ada buatkan sampel tidak perlu ada penetapan hukum tidak perlu kalau ada dari pusat berani dari Frisaki jadi berapa bilang untuk ketua dan anggota BKS tidak mendapat non-non boleh bisa tolong perjalanan lebih lagi bapak jadi ketua dan anggota itu tidak boleh ada yang boleh ada itu yang membantu pelaksanaan jual misalnya ada pas non-edit hati atau mahasiswa kita sebagai pelaksanar ketua kita bisa mengambil dalam penelitian apa si mas rancotnya naik apa jadi banyak tewa mobil mobilnya nanti ada apa namanya ditasinya malah sekarang di berat lagi dari CTN nya jadi habiskan aja tiba lagi pakai prze di universitas pasar nie selamat menikmati semua peluang itu sama master yang paling bawah itu boleh juga mengajukan yang namanya skin yang yang penting kualitas berikutnya dari punya ini selamat yang proviso informasi itu bisa dilihat di mana nah itu kalau contoh aja di edisi 12 itu misalnya kata kalah ini bulan-bulan September ya sampai November dan kemudian kita sampaikan ke titik bulan Februari itu sudah diumumkan dan nantai harusnya sekitar bulan Mei April Mei dan dilaksanakan ya Monef nanti bulan Oktober bulan Oktober Monef seminar hasil itu di bulan Februari laporan di Belanung Pem jadi seletan table setiap tahun itu penelitian dan pengaktian lupa Halo Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya kok besok kok besok acaranya wong ya mati lagi Bapak bapak itu masih ada sudah ada dua narasumber dari sini mungkin ada kalau besok masih ada apa namanya makanan lagi khususnya kepada untuk proviso sudah ada sekitar 20 proposal yang masuk terhadap orang-orang terbuat ini berapa dan besok menjajah review-nya surat kasus seperti apa dan saya bisa menyampaikan karena peserta juga pasti akan menjapikan begitu kira-kira kayak gitu mongga untuk Pak Gadot kalau ada kalau ada statement oke makasih Pak B Pak Pak satu lagi Pak satu lagi boleh nggak Pak kalau harus saya oke hari yang jadi mungkin mengkonsultasi karena itu lagi dibangkan kampus dan subkampus subkampus itu di daerah kira-kira itu kan lain lagi ini salah satu tantangan ini salah satu tantangan nah pola-pola ini bisa dikembangkan tapi buat semuanya buat para para pesen dan para keputusan sharing semacam ini penting sekali dari pulang-pulang APR si senyap COVID-19 ini kita punya waktu saling sharing yang akan datang itu adalah kita akan lihat ruang antara dua, tiga, tempat masukkan aja berapa? itu karena begitu stres 3,5,2 terima kasih terima kasih tetap setiaan tetap semangat kita tunggu lagi terima kasih Pak AB, Bapak Ibu sekalian semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan tetap berkarya di rumah kalau bisa ya kalau ada tulisan-tulisan untuk kompos sal diguat sesuai paduan nanti kita cabingi insya Allah kita bisa bertemu lagi secara konten Bapak Ibu sekalian dan tetap semangat paling tidak kita membina kelompok-kelompok kecil yang ada di kita-kita supaya kita bisa bekerja secara maksimal di penggima kalau bisa terkait dengan COVID terima kasih Pak Pak AB boleh dong Pak AB AB Pak AB Pak AB saya Liana mau dong Pak AB maaf satu lagi boleh enggak Pak AB Pak AB saya mengobrol boleh sebentar sebentar Pak AB Maaf sebentar aja Pak AB Pak AB Pak Abe, Pak Abe Mau nanya dong Pak Abe sebentar Udah habis ya Tadi kayaknya udah ini Bu udah dipersilakan Tapi ini kayaknya freeze Bu di Pak Abe-nya Bu Kayaknya Bu Oh gitu ya Aduh Kira-kira bisa nggak sih masuk lagi Pak Abe tolong Pak Abe Saya menanya Tanya langsung Oke terima kasih Pak Abe begini Pak Abe Saya sudah bikin proposalnya Tapi untuk biayanya masih belum lengkap Kira-kira bisa nggak Pak Abe Kalau saya kirim langsung ke email Terima kasih Halo Pak Abe Kayaknya nggak denger ya Mas Sogik Baik Bapak-Ibu semua Sudah selesai Halo Pak Abe Halo Pak Abe Ya Ibu Kan sudah di grup Sudah dikirim Sudah dikirim Link untuk pengajuan proposal Iya Diajukan aja Bu Silahkan Oke walaupun belum lengkap Nggak apa-apa ya Pak ya Biayanya belum Nggak apa-apa ya Baik Bapak-Ibu Terima kasih atas Kehadirannya Dan besok kita akan Kembali masuk di Join Meeting ini Dan Terima kasih Mohon maaf atas Pelayanan yang Barangkali kurang memuaskan Saya seraku Ko-moderator Menyampaikan Terima kasih dan mohon maaf Atas Pelayanan semuanya Dan mohon undur diri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Tidane Terima kasih Terima kasih Terima kasih